Salatullah Salamullah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa yang engkau rindukan? Mungkin banyak persoalan yang dapat diselesaikan Atau minimal tidak menambah persoalan baru Yaitu ketika kita mau belajar Bagaimana caranya kita dapat saling menyanjung dan menghormati Daripada saling mencaci, maki, dan mengupat Mungkin kita akan merasakan Betapa indahnya cinta Apabila cinta itu dikemas dalam kesatuan rasa Kesamaan cita-cita Dan tujuan yang searah dengan alamat yang jelas Hingga tidak ada penyelewengan dalam perjalanan Dan kokoh menghadapi segala godaan sepanjang jalan Memang wahai kekasihku Engkau sudah punya kematangan pikiran Dan kebulatan hati Sehingga ketika engkau merasakan Tidak diberi tempat yang layak dan nyaman Di tengah keluarga besarku yang kurang pendidikan Sehingga engkau terpaksa mengundurkan diri secara terhormat Setelah itu Aku hanya berharap Jangan ada kekecewaan tersisa berlama-lama dalam lubuk hatimu Tidak usah berubah Biarkan saja dalam kepolosanmu Biarkan saja dalam kepolosan sikapmu Nanti dengan sendirinya akan dapat memperbaiki sikap yang tidak elok Keluarga besarku Aku mohon kepadamu Handaknya tetap saja engkau berbaik hati Nanti dengan kebaikan hatimu Akan dapat merubah penilaian mereka Aku memohon kepadamu Selalu tampil Dengan Senyumanmu yang manis Nanti Dengan senyumanmu Akan dapat menghapus Dugaan buruk mereka Aku mengakui semua itu Kesalahan diriku Karena aku terlahir di tengah keluarga Yang tidak cukup pendidikan Aku mohon Wahai kekasihku Jangan lagi ada air mata meleleh di pipimu Karena kesedihan itu Tidak lebih hanya sebagai tamu Datangnya tidak berdasarkan jadwal waktu Lalu tidak akan lama Tamu pasti segera pulang lagi Demikian pula kegembiraan Tidak usah engkau panggil-panggil Biarkan saja Nanti akan datang tepat waktu Sekarang engkau telah betul-betul merasakan Ternyata kebersamaanmu Bersama mereka bertahun-tahun Tetapi ternyata tidak meninggalkan secuil kenangan Selanjutnya Tidak usah engkau bercerita Tentang saudara-saudaraku Yang tidak menyukai dirimu Tidak usah engkau berbincang Tentang orang-orang yang dulu Mencacemakai dirimu Yang sudah Ya sudah Semuanya telah selesai Sekarang aku izinkan Engkau mani sendiri Dengan dirimu sendiri Biarkan engkau bebas Mencintai siapapun Dan engkau bebas Untuk bersahabat Dengan semua orang Dulu engkau mungkin Masih ingat Ketika Bersungut-sungut Di depan Mukaku Dengan bola mata Memerah Siapapun Perempuan yang mencoba Mendekati dirimu Akanku binasakan Kecemburuanmu Yang melebihi batas itu Telah menyebabkan Cinta kita terganggu Sampai Keluarga besarku Ikut tersinggung Ternyata Semuanya Tidak terbukti Pada umumnya Wahai kekasihku Hanya dengan Satu peristiwa saja Engkau melihat sendiri Bagaimana Seorang mengambil Sikapnya Sudah cukup Menjadi Satu titik Akhir Untuk menghentikan Persahabatanmu Dengan seseorang Karena Sikap adalah Satu pernyataan Yang paling jujur Lalu Langkah baru Lalu Engkau baru tahu Dimana tempatmu Setelah engkau Menikah lagi Aku berusaha untuk Melupakan semuanya Aku tidak mau lagi Mencampuri masalah Rumah tanggamu Namun Aku dapat Merasakan Beberapa hari terakhir Betapa Engkau Dalam Kebimbangan Yang berkepanjangan Engkau Engkau memang Sedang dalam Posisi yang Menyulitkan Engkau Bingung Menghadapi Dua pilihan Antara Akalmu Dan hatimu Akalmu Tidak dapat Meyakinkan Dirimu Dan hatimu Tidak dapat Memberikan Kepastian Perasaan Perasaanmu Mungkin Ini juga Pelajaran yang Sangat berharga Untuk dirimu Ternyata Ketika kita Tidak mampu Memberikan cinta Kepada Seseorang Dengan sejujurnya Sulit Rasanya Engkau Bersedia Mengorbankan Perasaanmu Demi Membahagiakan Orang lain Pada hari ini Tetapi Kemudian Engkau Harus Menanggung Kesedihan Esok Harinya Aku Masih Dapat Berasakan Bahwa Engkau Masih Mencintai Diriku Untuk Itu Aku Jujur Saja Ingin Mengatakan Kepadamu Bahwa Apa saja Bisa Disembunyikan Kecuali Pandangan Matamu Akan Menerjemahkan Dengan Jelas Ada Beda Ketika Engkau Sedih Dan Ketika Engkau Gembira Kasus Cinta Antara Kita Ini Wahai Kekasihku Persis Seperti Kasus Artifisial Bukan Kasus Alami Sekalipun Disidangkan Di Pengadilan Akhirnya Nanti Penyelesaiannya Tidak Pernah Tuntas Bahkan Setelah Menang Akan Naik Banding Lagi Dan Seterusnya Kita Sering Kehilangan Sesuatu Yang Sangat Berharga Seperti Engkau Dulu Pernah Mengatakan Kepadaku Tak Tak Ada Siapapun Yang Dapat Menggantikan Dirimu Ternyata Engkau Meninggalkan Diriku Karena Engkau Tidak Tahan Menghadapi Keluarga Besarku Yang Kurang Pendidikan Selama Engkau Pergi Alhamdulillah Semuanya Baik-baik Saja Saudara Saudaraku Orang Tuaku Tetanggaku Dan Temanku Semua Dalam Keadaan Baik-baik Saja Hanya Aku Sendiri Yang Tidak Dalam Keadaan Baik Aku Merasa Berdosa Tapi Aku Tidak Berdaya Selalu Saja Mengingat Dirimu Padahal Engkau Sudah Menjadi Istri Orang Apa Yang Aku Rindukan Aku Tidak Tau Itu Mungkin Kegalauan Yang Merasuk Di Dalam Hatiku Bukan Merindukan Dirimu Tetapi Hanya Merasa Takut Barangkali Engkau Tidak Bahagia Tetapi Perasaan Berdosa Masih Melekat Dalam Pikiranku Mungkin Ini Yang Disebut Dosa Hati Tetapi Sekalipun Dosa Hati Tetap Dosa Juga Memang Secungguhnya Yang Berdosa Adalah Hati Walaubagaimanapun Jarak Diriku Dengan Pertobatan Ketika Aku Sedang Dalam Kesedihan Seperti Ini Tentu Sangat Dekat Sekali Tetapi Jarakku Dengan Pertobatan Ketika Aku Sedang Gembira Tentu Sangat Jauh Oleh Karena Yang Menjadi Bunga-bunga Hayalku Oleh Karena Yang Menjadi Bunga-bunga Hayalku Adalah Dirimu Sehingga Pertama-tama Aku harus Minta maaf Dahulu Kepadamu Untuk Sementara Waktu Aku harus Banyak Belajar Lagi Untuk Memerdekakan Diriku Dari Berbagai Prediksi Buruk Atas Diriku Aku Ingin Membangun Keyakinan Dalam Diriku Terhadap Tuhanku Bahwa Masih Ada Harapan Tersembunyi Bagaimana Sarannya Aku Tidak Tahu Yang Penting Aku Berdoa Saja Terima Kasih Salat Allah Salam Allah